Shalom saudara-saudariku sekalian berjumpa kembali dengan Renungan Yagobis Berharap bahwa Anda dalam keadaan yang sehat dan bahagia pada hari ini Pada pekan ini kita merayakan pekan doa sedunia Saat yang sangat tepat untuk kita merenungkan Panggilan kita semua sebagai orang-orang yang dikuduskan oleh Tuhan Sekaligus dipanggil untuk menguduskan dunia Dengan pekan doa sedunia berharap Bahwa kemudian kita merenungkan arti doa itu sendiri Bagaimana kita berdoa dan bagaimana kita membuahkan doa-doa itu bagi dunia Saudara-saudari tidak bisa kita pungkiri Bahwa ketika kita berbicara tentang doa Kita sering berbicara tentang mengatakan sesuatu Tentang bagaimana saya mengatakan permohonan saya kepada Tuhan Sehingga tidak jarang bahwa orang kadang merasa minder dan berkata romo Maaf saya tidak bisa mengucapkan doa Ada apa dibalik kata-kata itu? Tersirat kesimpulan yang selalu ada di batin orang-orang Kristiani Bahkan manusia pada umumnya Yang menyimpulkan bahwa doa itu mengatakan Padahal doa itu pertama-tama mendengarkan bukan mengatakan Kelemahan kita untuk mengatakan sesuatu dengan tepat Barangkali berlatar belakang Kesulitan kita untuk mendengarkan Tuhan dalam perjalanan hidup kita Saya yakin orang yang kemudian rajin mendengarkan suara Tuhan Antah lewat bisikan sehari-hari Ataupun dengan kemauannya untuk membaca firman Tuhan Saya yakin dia akan lebih tajam Untuk bisa berkomunikasi Untuk bisa mengatakan sesuatu kepada Tuhan Hal ini juga tidak jauh dari firman-firman hari ini yang berbicara tentang panggilan Bahkan ketika kita merayakan hari doa sedunia Kita juga mendapatkan contoh orang yang bertolak bukan dari mengatakan dan melakukan sesuatu Tapi mendengarkan suara Tuhan Samuel semenjak awal panggilannya Ia sudah menjadi begitu terkenal dan ditulis dalam kitab suci Bahkan semenjak permohonan Hana untuk memiliki anak bernama Samuel ini Sudah menjadi begitu dramatis Saudara-saudara hari bagaimana kisah dia dipanggil Ia dipanggil dalam keadaan ketika ia tidur Dan ia merasa ada suara Dan kemudian ia datang kepada Imam Eli pendampingnya Dan ia mengatakan Bapak Apakah Bapak memanggil saya Eli berkata tidak anakku Kemudian tidur lagi dan datang lagi Dan bertanya lagi Apakah Bapak memanggil saya Imam Eli berkata tidak Tetapi kemudian Imam Eli merasa ada sesuatu yang berbeda dari ungkapan Samuel ini Ada kekuatan yang pasti melebihi dari yang diperkirakan Imam Eli Dan Imam Eli mulai merasakan Pasti ini adalah kekuatan Tuhan sendiri yang sedang berbicara kepada Samuel Apa yang dikatakan Imam Eli kepada Samuel Sebab itu berkatalah Imam Eli kepada Samuel Ketika Samuel datang lagi kepada Imam Eli Pergilah tidur Dan apabila ia memanggil engkau Katakanlah Berbicara lah Tuhan Sebab hambamu mendengar Jadi ini Awal kisah panggilan Samuel sungguh menarik Bahwa ia diajak untuk merasakan Bahwa Tuhan sedang berfirman kepada Samuel Dan Samuel diajak untuk mendengarkan Berangka dari pengalaman yang sangat afektif ini Pengalaman yang sangat terasa ini Samuel menjadi orang yang kelak akan menjadi tahan banting Ketika menjadi pewarta firman Tuhan Saudaraku sekalian yang terkasih Marilah kita bersama-sama juga merenungkan panggilan kita bersama Bacaan kedua Dari surat Paulus kepada jemaat di Korintus Mengingatkan kita semua Keluhuran diri kita Keluhuran bahkan tubuh kita Yang dipakai oleh Tuhan Untuk membahasakan firmanya sendiri Bahkan pada zaman ini Muncul beberapa Pemikir yang mengulah kembali pandangan Santo Yohanes Paulus kedua Dan mereka merangkum dalam sebuah teologi Yang disebut teologi tubuh Apakah teologi tubuh? Apa gagasan pertamanya? Gagasan pertama dan mendasarnya adalah Bahwa tubuh menjadi bahasa dari firman Tuhan Bahwa kita masing-masing Bahwa Anda melalui pembaptisan Diangkat menjadi tahta firman Tuhan Karena terkadang ada yang menyebut Badan Anda Diri kita sebagai sang bait Allah Sang bait roh kudus Menjadi bait di mana suara Tuhan diperdengarkan Apakah kita bisa menangkap hal yang sungguh-sungguh penting disini? Satu Bahwa Anda adalah orang-orang istimewa Bahwa lewat pembaptisan Anda menjadi orang-orang yang spesial di mata Tuhan Karena Anda dikhususkan Kadang kita berpikir bahwa orang kudus itu adalah orang yang berprestasi menjaga kesalahannya Bukan Bukan hanya itu maksud saya Orang kudus bukan hanya soal prestasi pribadi menjaga kesalahannya Atau menjaga dari dosa-dosa Bukan hanya itu Tetapi Bahwa ia dikhususkan oleh Tuhan Apakah Anda merasa lewat pembaptisan ini Anda dikhususkan oleh Tuhan? Kalau Anda merasakan hal ini saya yakin Hidup Anda tidak Anda sia-siakan Anda akan berusaha Bagaimana Anda punya gemat bagi sesama Bagaimana Anda akan punya pancaran bagi orang lain Bagaimana Anda akan menjadi berkat bagi sesama Itu terjadi kalau kita menyadari bahwa kita atau Anda masing-masing adalah orang yang dikhususkan Tuhan Yang dikhususkan oleh Tuhan Saudara-saudariku sekalian yang terkasih Injil menunjukkan kepada kita bagaimana Yohanes menunjukkan Mesya sebagai anak domba Yesus yang dikatakan sebagai anak domba dari awal oleh Yohanes Karena akan menjadi pribadi yang mengorbankan diri untuk orang lain Untuk manusia Untuk pendosa seperti saya dan Anda Saudaraku sekalian Marilah kita juga bersyukur atas panggilan kita boleh mengenal Yesus Tapi terlebih Marilah kita juga menjalani panggilan hidup kita Menjadi pewarta harapan di dalam Yesus Kristus Beranikah kita mengorbankan diri Beranikah Anda mengorbankan diri Untuk keselamatan orang lain Ada banyak cara Pada hari doa sedunia ini Anda bisa mendoakan setiap orang Sekian banyak orang yang memerlukan sentuhan doa Anda Dimana hari ini kita merenungkan panggilan Anda juga dipanggil untuk pertama-tama mendengarkan Tuhan Tapi juga kemudian pergi untuk mewartakan Tuhan Pergi bukan sekadar pergi secara fisik ke tempat yang jauh bukan Tetapi berani keluar dari diri kita Berani keluar dari kemapanan sehari-hari kita Berani keluar dari kemapanan keluarga kita Sekedar untuk melihat siapa yang perlu ku beri warta pembebasan hari ini Saya yakin Kalau kita sungguh-sungguh menyadari hal ini Tidak perlu khawatir akan apapun Gereja akan menjadi garam dan terang dunia yang nyata Dan Anda menjadi pelaku-pelaku yang terberkati Tuhan menyertai Anda Roh Kudus memenuhi Anda sekalian Amin Terima kasih Terima kasih